Pada Sabtu, 12 Agustus selalu penyidik Baris Krim Polri menyita sejumlah dokumen yang diduga terkait dalam kasus dugaan penipuan umroh First Travel. Selain menyita dokumen, penyidik juga menyita satu unit mobil dengan harga 1 miliar rupiah. Anggota Baris Krim Mabes Polri kembali menggeledah gedung kantor First Travel di Depok, Jawa Barat untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kasus penipuan umroh. Mereka didampingi karyawan First Travel menginventarisir data dan dokumen. Dalam penggeledahan hari minggu, polisi menyita tiga unit mobil milik First Travel. Dari puluhan ribu dokumen yang ditemukan, baru sekitar 1.300-an dokumen nasabah yang telah diperiksa petugas. Sementara itu, sejumlah calon jamaah umroh terus berdatangan ke kantor First Travel mencari kejelasan nasib mereka. Usai ditangkapnya bos First Travel Andika Surahman dan Anissa Desvitasari Hasibuan. Salah seorang calon jamaah, Afia Hasan, mengatakan hingga kini mereka belum mendapatkan informasi terkait keberadaan dana dan dokumen yang telah diserahkan ke First Travel. Sebelumnya penggeledahan juga sudah dilakukan sejak Sabtu lalu, usai menggeledah kantor First Travel kurang lebih 6 jam, penyidik Mabespori menyita seluruh dokumen yang tersimpan di kantor First Travel dan satu unit mobil mewah milik bos First Travel Andika Surahman senilai 1 miliar rupiah. Seluruh dokumen yang disita diperkirakan akan memberi petunjuk dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan penipuan perjalanan umroh. Sementara masih 1.300an lebih, karena masih banyak lagi yang bisa kita lanjutin. Pak, ada kendaraan yang disita berapa banyak Pak? Kendaraan itu sementara masih 3, itu sudah kita amankan di kantor. Ada variawan Pak yang dimana peterangan Pak, sejauh ini Pak disini Pak? Berapa banyak? Enggak, enggak ada yang tidak ada, ini kita hanya intandasi terdata saja. Ya, makasih ya. Saat ini Baris Krimpori sudah menetapkan Direktur Utama dan Direktur First Travel Andika Surahman dan Anissa Desvita Sari Hasibuan sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan melanggar undang-undang ITE. Keduanya terancam hukuman penjara 4 tahun. Ahmad Fauzi, Berita 1 Depok, Jawa Barat.